Seperti apa jalannya sidang etik kasus pembunuhan Brigadir Joshua, kami terhubung dengan rekan kami Salam Rahmat di Gedung Humas Polri. Salam seperti apa sidang etik yang masih berlangsung saat ini dan siapa yang sedang disidang? Ya baik, selamat sore Anissa dan juga Pemirsa, hingga saat ini sidang kode etik terhadap perwira polisi yang terlibat dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua dengan Pamin DNA Ropaminal Divropam Polri itu Januar Arifin masih berlangsung hingga saat ini. Dan dalam sidang etik yang berlangsung pada hari ini dipimpin langsung oleh Ketua Sidang yakni dari Kombes Pol Rahmat Pamuji di Gedung TNCC Mabes Polri Jakarta Selatan yang berlangsung sejak pukul 10 pagi hari tadi dan hingga kini juga masih berlangsung proses persidangan tersebut. Dengan agenda pemeriksaan pada hari ini yaitu terhadap terduga pelanggar Ibtu Januar Arifin dan juga menghadirkan sebanyak 6 orang saksi yang akan memutuskan apakah akan memberikan sanksi etik terhadap terduga pelanggar yakni Ibtu Januar Arifin dan juga ini terkait dengan ketidakprofesionalannya dalam menangani kasus yang ada di Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan tersebut. Dan Anissa dan juga Pemirsa ini perlu diketahui juga bahwa Ibtu Januar Arifin ini juga pernah menjadi saksi dalam persidangan yang berlangsung pada terhadap dari Kombes Agus Turpatria beberapa waktu yang lalu dengan menghadirkan sebanyak 14 orang saksi dalam terkait dengan pengerusakan kamera CCTV yang terjadi di Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Ibtu Januar Arifin ini juga tidak hanya melanggar satu pasal saja, melainkan juga tiga pasal yang diduga melanggar tiga pasal sekaligus yakni pasal 5 ayat 1 huruf C, jadi juga pasal 6 ayat 2 huruf C, B, dan juga pasal 10 ayat 1 huruf F. Anissa. Baik, terima kasih. Salam Rahmat melaporkan langsung dari Gedung Divisi Umas Polri. Selamat bertugas kembali. Salam.